Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman di video kali ini coba kita bahas saham perbankan yaitu BRI ya nah ini saham BRI ini salah satu saham sektor perbankan yang cukup menarik teman-teman karena harganya terkoreksi sudah cukup dalam dan di perdagangan hari kemarin ya ini BRI udah mulai ijo namunnya tadi yang kemarin tuh ijo BRI dan BNI BCA merah Hai Bang Mandiri juga merah tapi BCA ini memang sebelumnya kan udah naik tinggi ya udah naik sampai 10.700 ya terkoreksi dalam nih ya BCA padahal ginternya bagus ya naik semua nah kalau BRI ini Coba kita lihat ya di teman-teman pengen pegang saham perbankan yaitu saham yang paling aman kalau mau yang eh swasta ya bisa Bang Niaga itu bagus juga itu masih murah harganya masih murah ya C BNGA ya nah ini menarik juga ini Bang Niaga ini kalau Bang-Bang yang kayak BCTM BCPR ini saya nggak argument ya teman-teman ya karena ini kan bank lokal ya dia mau berkembang pesat itu mungkin agak-agak susah ya teman-teman terus ternyata juga jangka panjangnya juga turun dia nih dan kayak BCTM ini kan tiga tahun dia turun terus ini ya nah lima tahun juga turun kemudian nampak BCPR soal ini mirip-mirip ya jadi kalau pegang ini tiga tahun rugi ya portofolinya turun berisnya lumayan lah berisnya beris coba lihat tiga tahun naik lima tahun juga naik cuman memang saham-saham perbankan itu dividennya kecil teman-teman jadi jangan berharap dapat dividen kalau teman-teman pengen pengen apa pengen uang cashnya ya nggak ada jalan lain ya harus dijual sahamnya ya dan mungkin ada beberapa investor yang nggak suka seperti itu ya makanya mereka eh apa kadang pakai metode dividen investing ya di video ini dividen investing adalah mencari saham-saham yang dividennya cukup besar dan harga sahamnya itu paling tidak nggak turun dalam jangka tiga tahun lima tahun itu nggak turun harga sahamnya tetap aja nggak masalah yang penting dividennya besar ya lebih dari 10% itu enak sehingga kita nggak perlu jual saham kita tapi kita bisa sudah sudah bisa menikmati dividen nah ini bisa juga cocok untuk eh metode dividen investing itu orang-orang yang pengen hidup dari pengen pensiun ya pensiun atau menyiapkan dana untuk pensiun paling tidak misalnya pensiun untuk usia 55 ya 45 itu udah mulai disiapin lah jadi dalam jangka 10 tahun kita sudah mencapai target tertentu sehingga dividennya kita yang bisa peroleh itu bisa untuk hidup selama setahun jadi jadi tenang ya misalnya eh teman-teman butuh dana sebulan 10 juta misalnya berarti teman-teman tuh harus dapat dividen paling nggak 120 juta setahun nah dengan dividen 120 juta setahun maka teman-teman pilih saham-saham yang menghasilkan dividen paling tidak ya 12% lah ya kalau 12% berarti dana yang diperlukan itu adalah sekitar 1 miliar ya 1 miliar itu udah teman-teman bisa hidup dari dividen nah lebih besar lebih bagus lagi jadi itu ya nah kalau saham-saham sekitar perbankan ini saham-saham yang tumbuh teman-teman jadi harga sahamnya itu naik terus dan ada dividen tapi dividennya kecil mungkin ya sekitar 2%-an yang sampai 6% lah ya kalau untuk BRI ini lumayan lah ya masih di ring 5-6% kalau BCA itu sekitar 2%-an jadi kalau teman-teman mau saham perbankan yang ada dividennya cukup besar ya ini salah satunya BRI atau BNI atau Mandiri itu lumayan BNGA juga lumayan besar tuh dividennya nah BRI ini kan salah satu yang big bank yang tertekan ya teman-teman harga sahamnya itu masih di harga bawah ya karena kinerjanya yang kurang begitu bagus ya di beberapa triwulan sebelumnya ya kalau kita lihat BRI itu triwulan triwulan 2 itu turun ya turun walaupun triwulan 1 sebenarnya naik ya tapi triwulan 2 nya turun terus kemudian triwulan 3 ini naik lagi ya mudah-mudahan nanti triwulan keempat ini juga naik karena kalau triwulan keempat ini naik BRI IPS nya tambah tinggi teman-teman triwulan triwulan 4 ini kalau sama aja ya dengan tahun kemarin ya 106 ya itu IPS nya sudah berapa itu 105 tambah 105 tambah 91 tambah 101 ini ditambah 106 udah 400 ya IPS nya kalau sama dengan IPS 400 maka dividennya anggap aja 80% sudah 322 ya dividennya BRI 322 dibagi 480 800 6,7% ya termasuk besar ya kalau triwulan keempatnya sama dengan tahun kemarin ya 36 BRI ini dividennya dua kali teman-teman ya ada final dan interim interimnya itu di bulan januari biasanya atau akhir desember jadi mungkin nanti menjelang desember apa menjelang pergantian tahun itu ada dividen interim kemudian finalnya di bulan Maret tapi kalau di total di sekitar itu tadi dan dividennya historinya rutin BRI ini teman-teman dari 2018 2019 2020 21 22 23 dan mungkin 24 nanti e24 di bulan Maret kemudian kemungkinan nanti di bulan Januari 2025 dan 2 Maret 2025 net profit 45 triliun net up rate and cash flow minus 9 triliun net cash flow itu minus 18 triliun yang lumayan ini kalau perbankan biasa seperti itu teman-teman ya hutangnya 504 mirip-mirip lah nah kita lihat analitiknya coba nah ini masih merah-merah teman-teman 1 minggu 1 bulan masih merah 6 bulan year today 1 tahun itu masih merah jadi kalau pegang BRI 1 tahun ini masih rugi ya masih rugi harga tertinggi selama setahun ini ada sampai 6400 di bulan mendekati dividen ya ini ya di bulan Maret itu sampai 6400 setelah itu terkoreksi sampai 4100 di bulan Juli coba ini 6400 dikurangi 4100 uh terkoreksinya lumayan ya 2300 point dibagi 6400 terkoreksinya 35% ya coba bandingkan dengan BNI coba BNI juga terkoreksi hampir mirip ya 6225 6225 dikurangi 4300 dibagi 6625 29% ya terkoreksinya masih lebih dalam BRI ya setelah itu naik nah ini setelah itu naik dan ini terkoreksi lagi sampai 4600 sekian terus mantul ya mulai mantul ya nah ini apakah nanti akan lanjut naik ya kalau teman-teman hold sampai RI saat koreksi itu adalah saat yang tepat untuk menambah jumlah lotnya ya jadi teman-teman kalau mau fokus di satu saham misalnya saham bank ya BRI misalnya jadi saat koreksi itu ya kita nambah muatan jumlah lotnya kita tambah jadi fokus kita itu di jumlah lotnya saja karena dividennya jangan cukup besar jadi misalnya ini aja BRI harganya berapa itu coba BRI misalnya beli di harga 5.000 misalnya ya 5.100 lot nah ini 50 juta ya nah saat terkoreksi di 4700 4.700 kita beli lagi 100 lot nah ini rata-rata kita sudah 4850 teman-teman jadi saat terkoreksi dalam itu kita masuk juga ya 100 lot itu sudah 4850 sekarang harganya 4800 jadi sudah sudah ini apa sudah hampir impas ya sudah tidak lost lagi ya jadi memang syaratnya kita harus average down ya ketika saham itu turun kita beli lagi sahamnya di harga bawah dan ini potensi dividennya juga sudah besar nih dari sebelumnya cuma 50 juta sekarang sudah 97 juta ya 97 juta kalau kali 6% aja sudah dapat 5.800.000 dari sebelumnya cuma sekitar 3 jutaan ya sudah dua kali lipat jadi dividennya belum lagi nanti kalau BRI ini mulai naik ya mulai nanjak ya kalau kita lihat di storynya ini di bulan kalau 2022 itu naik sampai bulan Januari ya Januari baru turun ya Januari turun kemudian habis itu naik terus ya jadi mungkin Desember nanti koreksi dulu ya kalau koreksi dulu setelah laporan keuangan muncul atau setelah pembagian interim bisa jadi nanti turun dulu setelah turun baru naik lagi ya secara BBV memang cukup tinggi ya BRI ini ya 2,25 PRnya 12 coba kita bandingkan dengan BNI ya nah BNI ini BBV nya masih murah nih 1,24 PRnya 9 IPS nya juga lebih tinggi BNI ya labanya padahal cuma 16 triliun ya karena jumlah lembar sahamnya beda nih jadi kalau BRI ya coba BRI ini labanya 45 triliun IPS nya cuma 390an ya karena ini ya jumlah lembar sahamnya itu 151 M sedangkan BNI ini labanya 16 triliun tapi ini IPS nya 500 ya lebih tinggi ya nah ini jumlah lembar sahamnya cuma 37 M jadi hampir 4 kali lipat lebih ya hampir 5 ya 4, sekian makanya BNI ini lebih menarik sebenarnya teman-teman kalau teman-teman mau hold ya karena secara laba dia masih di bawahnya dan harganya juga dihitungnya masih murah ya dan ini ya oke itu dulu teman-teman ya untuk review saham BRI dan BNI ini ya mudah-mudahan bermanfaat tetap gunakan data dan fakta dalam perinvestasi terus jangan terjebak di saham-saham gorengannya lebih baik teman-teman fokus di saham-saham yang fundamentalnya bagus ya seperti Big Bang kemudian BNGA itu juga lumayan bagus BRI itu lumayan bagus juga ya jadi kalau teman-teman fokus di saham-saham yang fundamental bagus terus itu tenang ya tinggal fokus aja di jumlah lotnya gak usah mikirin harga sahamnya naik turun nah nanti baru ketika dapat dividen itu kan lumayan diberikan lagi sahamnya di harga bawah digulung terus ya atau kita punya dana ketika sahamnya terkoreksi dalam kita masuk lagi terkoreksi dalam masuk lagi itu lebih bagus oke bagi teman-teman yang mau gabung di grup silahkan ya klik gabung teman-teman subscribe dulu kemudian nanti gabung biayanya murah aja cuma traktir copy aja lah ya kita nanti bisa diskusi lebih betil tentang beberapa saham dan teman-teman juga bisa diskusi tentang portfolio teman-teman nanti akan saya sarankan menurut pendapat saya ya teman-teman dan teman-teman bisa belajar dari pengalaman yang selama ini saya dapatkan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih